Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya mulia motor teman-teman subscriber dimanapun anda berada sahabat para pemula di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber atau teman-teman para pemula yang baru belajar di otomotif sepeda motor sering sekali bertanya dengan saya tentang motor empat tak ya yang ketika dibongkar headnya sebelum dibongkar headnya bagus-bagus saja namun setelah sekir klep ganti klep ganti noken as ganti pelatuk klep akhirnya ada bunyi berisik dan terus di setel kembali setel pelatuk klep namun tetap ada bunyi berisik katanya di bagian head sebenarnya untuk bunyi di bagian head itu banyak sekali ya sahabat ya para pemula banyak sekali yang mengakibatkan bunyi di bagian head baik sahabat sebelum saya jelaskan saya doakan dulu sahabat semua semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan Tuhan yang maesah semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah tentunya buat kita nah yang harus yang pertama sekali harus diperhatikan di sini ya sahabat semua ya berkali-kali saya mengatakan bahwa ketika membongkar head itu harus kita perhatikan ya Nah di sini yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah pelatuk klepnya ya pelatuk klep Nah kalau untuk di motor empat tak itu biasanya pelatuk klep itu bermerek berbeda ya Nah ini saya buka dulu saya buka dulu di sini ini memang sudah saya pasang tadinya saya teringat ya ada pertanyaan dari sahabat semua bahwa ada keraguan ada kegagalan di situ tentang menghilangkan bunyi di bagian head ini nah baik di sini saya akan jelaskan saya akan buka dulu pelatuk klepnya ini kebetulan untuk membuka di sini mudah saja ini tidak susah ya ada yang sulit untuk membuka di sini di sini mudah saja kita buka dulu yang satu yang di sini kita lihat nomornya ya Nah di sini biasanya ada merek ya Nah di sini di sini ada 68 ya Nah ini 68 68 Nah kita lihat lagi di sini ingat ketika membuka kita harus ingat bahwa di ek 68 ya di ek Nah ini di ek 68 itu yang pertama sekali harus diingat oleh para pemula ya kita buka lagi yang di sini nah ya Susah sekali Mestinya buka noken as dulu Nah ini noken asnya kita buka Lebih mudah lagi bukanya Nah disini ada 6-9 Disini ada 6-6 ya Nah ini 6-6 Jadi nomor terkecil itu di in Jadi nomor terkecil itu di in Jika nomor itu misalnya 7-1 dan 7-3 Berarti 7-1 nya di in Bisa atau nomor itu 4-5 4-5 dan 4-3 4-3 nya di in Jadi angka terkecil itu di in Kalau kita akan memasang kembali pelatuk lab yang lama Atau pelatuk lab yang lama ini masih bagus Misalnya masih bagus Tidak ada pengikisan disini dan belum aus Nah itu harus kita perhatikan nomor disini Jika nomor itu sama Teman-teman harus menandai Ya jika misalnya disini 6-8 Disini juga 6-8 Nah teman-teman harus menandai Dimana tadi yang ek dan dimana tadi yang in Seperti itu Tapi umumnya kalau Tapi biasanya umumnya Kalau motor itu belum pernah dibongkar Itu nomor itu akan berurut Misalnya 7-2 nantinya 7-5 atau 7-6 7-2 di in 7-6 di ek 7-1 di in 7-2 di ek Pokoknya nomor yang terkecil itu adalah di in Seperti itu Nah itu ya sahabat ya Jadi kadang-kadang kita melihat pelatuknya sama ya Sudah gak apa-apa pasang aja seperti itu Bukan seperti itu ya Jadi ketika itu salah Nomor Ketika itu salah Yang di ek Dipasang di in Di in Pasang di ek Nah itu kadang-kadang bunyi berisik itu Tidak kunjung hilang Susah sekali menghilangkannya Saya sering sekali mendapatkan hal seperti itu Ketika pekerja saya memasang Ketika pekerja saya memasang Saya lupa mengatakan itu dengannya Nah Akhirnya saya buka kembali Dan saya balik saja Pindah saja Yang di sini ke Yang di ek ke in Di in ke ek Nah udah Saya pasang begitu Saya setel klepnya Oke langsung hilang bunyinya Jadi seperti itu ya sahabat ya Nah yang kedua Yang kedua Sahabat semua harus memperhatikan Kelonggaran klep di botol-botol Ya Saat kita buka klep Saat kita buka klep Itu harus kita rasakan Kelonggaran Kelonggaran klep Di botol-botol klep di sini Ya Nah itu sudah banyak di video saya Banyak saya jelaskan di video saya Tentang melihat kelonggaran di Kelonggaran di bus klep Atau di botol-botol klep di sini Itu mudah saja Dengan pegang dan goyang di sini Seperti itu Dan yang ketiga Di piston Nah Kalau untuk di Yamaha Saya Katakan di sini Kalau untuk di Yamaha Itu berbeda Kebalik Bila dibandingkan dengan Di motor Honda Atau Suzuki Suzuki mempunyai tanda panah Yamaha juga mempunyai tanda panah Tapi untuk di Jupiter Jupiter Pega Itu ada semacam Tanda segitiga Seperti ini Kalau kita memperhatikan Bentuk Dari pistonnya Bentuk dari pistonnya Kalau kita bandingkan dengan Honda Tentunya kita akan memasang Yang ada coakan ini Di klep in Ya Yang ada coakan ini Di klep in Tapi tidak Untuk di Yamaha tidak Coakan yang ini Berada di klep X Panah Mengarah ke bawah Ya Untuk panah Harus mengarah ke bawah Ke klep Buang Kenapa harus seperti itu Nah Itu harus kita buktikan Dengan menggunakan sigmat Ya Kita gunakan sigmat Dan kita buktikan Hal itu dengan sigmat Nah baik Di sini kita akan gunakan sigmat Nah kita akan ukur dulu Untuk di X Yang ada tanda Ya Yang ada tanda kita ukur dulu Mengukurnya Kita pasang dulu pennya Pasang pennya Lalu kita ukur seperti ini Dengan sigmat Di tengah seperti ini Lalu kita lihat Di sini Jaraknya adalah 32,5 Ya Kita tandai di sini 32,5 Untuk di Untuk di klep buang Ya 32,5 Nah Untuk di sini Kita cek lagi Untuk di in Itu di in Biasanya itu lebih kecil di in Ya Yang lebih kecil Ukurannya itu di in Nah ini Kurannya adalah 31,2 Nah ya Untuk di in 31,2 Berarti Benar Di in Adalah Yang di atas Berarti Benar Panahnya mengarah ke bawah Berarti yang ada Cowakan ini Benar mengarah ke Klep Buang Jadi seperti itu ya Sahabat ya Jadi kita tidak bisa melihat dari Cowakan klep Tidak bisa kita melihat dari Cowakan klep Dan kita harus pastikan Bahwa tanda panah ini Mengarah ke bawah Memang kalau kita lihat Dari tulisan di sini Terbalik semua Angka 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 Oversisnya pun terbalik Dan merek pistonnya juga terbalik Nah itu Tidak bisa menjadi Pedoman untuk di piston Yamaha Yang menjadi pedoman di Yamaha itu Adalah jarak dari Jarak dari Off seat ya Nah ini Yang dikatakan Off seat Di piston Kita harus ukur dulu Kalau kita ragu terhadap Kalau kita lihat Tulisannya Seperti ini Dan panahnya Mengarah lain Jadi kita harus Mengukur Off seat Dari piston itu sendiri Ya Jarak yang terbesar Itu adalah KX Dan jarak yang terkecil Itu adalah KIN Itu untuk ukuran Di Yamaha Karena Karena posisi Dari Krup as Dari Yamaha itu Berbeda posisinya Dibanding Dengan Honda Lebih tinggi Posisi Lebih tinggi Posisi Krup as Yamaha Daripada Posisi Krup as Honda Seperti itu ya Sahabat ya Saya rasa Di sini Sahabat semua Mengerti Jadi itu yang Perlu saya Jelaskan Di sini Jadi itu ya Sahabat ya Penting sekali Jarak piston ini Sangat penting sekali Karena kalau kita Sempat kebalik Pemasangan dari piston ini Nah itu juga Akan membuat Berisik Di bagian blok Bisa-bisa Kedengarannya itu Di head Bunyi berisik Di blok Bisa Kedengaran di head Dan bisa Kedengaran di Krenkes mesin Jadi seperti itu Nah Oke Sahabat Saya rasa cukup Mengerti Udah jelas Tadi ya Yang pertama Untuk di pelatuk lab Jangan sampai Salah pasang Perhatikan saat Membuka Posisinya dimana Jika nomornya sama Jika nomornya sama Sahabat semua Harus menandai Pelatuk lab itu Yang mana yang in Dan yang mana yang ek Biasanya Nomornya itu Dan ukuran disini Itu berbeda Seperti disini 6 68 68 dan 66 Seperti itu ya Sahabat ya Nah untuk di Untuk di motor lain Juga seperti itu Seperti di Supra Seperti di Honda Di Suzuki Juga seperti itu Saya perhatikan Juga seperti itu Untuk di In berbeda Dan untuk di Ek berbeda Itu untuk di Pelatuk lab Jadi kita harus Memperhatikan Dan kita tandai Saat membuka Mohon maaf Mungkin disini Saya terlalu banyak Berbicara Mungkin untuk Lebih jelasnya Memang harus saya Mengulang-ulangnya ya Sahabat ya Dan yang kedua tadi Adalah di Klep Klep yang sudah Longgar di botol-botol Klep disini Itu juga Membuat Berisik Membuat bunyi Berisik di bagian Head Dan yang ketiga Itu adalah Di piston Jangan sampai Salah pasang Coakan Coakan piston Jupiter Jupiter Vega Air Vega Z Air Itu Yang ada coakan ini Mengarah ke bawah Dan segitiga ini Segitiga panah ini Pun mengarah ke bawah Seperti itu Oke sahabat semua Itu saja dari saya Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati